Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal keyboard multiling Keyboard multiling ini digunakan untuk semua bahasa mulai dari Eropa sampai ke Asia Untuk pengenalannya silakan teman-teman bisa baca sendiri di Google Saya sekarang akan langsung menerangkan bagaimana caranya menginstal sampai Keyboard ini bisa digunakan untuk menuliskan aksara cerakan Baik kita masuk saja langsung ke grup acar nyerat cerakan Masuk ke acar nyerat cerakan di filenya di berkas disini kita klik Kemudian disini ada dua yang harus diinstal yakni Kli Mio kemudian Kli Plugin Java Yang pertama untuk KL Mi ini adalah untuk keyboard multilingnya Kita klik Kalau misalkan belum di download silakan di download dahulu Kemudian kita install Tunggu beberapa saat sampai selesai instalasi Kalau sudah langsung kita buka Kemudian yang pertama enable disk keyboard Di aktifkan Oke oke kembali lagi Yang kedua adalah select disk keyboard Kita pilih multiling O keyboard Langsung kembali ke grup acar nyerat cerakan Kemudian yang kedua adalah menginstal plugin javanya Ini digunakan untuk kalau misalkan HP Androidnya tidak bisa membaca cerakan Ini bisa digunakan untuk membantu melihat aksara cerakannya yang ada di keyboardnya Namun kalau misalkan HPnya sudah bisa membaca aksara cerakan Ini tidak perlu diinstal Atau HPnya Sistemnya Cerakannya masih buntung Seperti punya saya Samsung Samsung itu sangat Tidak bisa diganti fontnya Karena Harus di root Makanya saya tidak ingin mengerutnya Takut HP saya takut rusak Maka saya menggunakan fasilitas plugin bahasa jawa ini Kemudian kita install Tunggu beberapa saat sampai selesai Setelah terpasang kita buka Tampilan keyboardnya Seperti ini Nah ini sudah beraksara jawa Selanjutnya kita Adalah men-setting layoutnya Caranya men-setting layoutnya Kita klik tahan di spasi disini Klik tahan Kemudian kita masuk ke layout Ini ditahan kemudian ditarik saja Arahkan ke layout Kemudian kita tambah D disini Dimana tempat untuk layoutnya Sudah saya sediakan disini Di acar nyerat carakan Kita kembali ke pesannya Nah ini untuk layout Aksara Aksara latin madura Kemudian kita cari yang layout QWERTY disini Layout untuk carakannya Nah ini yang kita copy Meng-copy caranya Bisa klik tahan Lalu tekan ini Lalu tekan ini Copy di atas Atau bisa klik satu kali Kemudian pilih salin Nah setelah ini Kita kembali lagi ke Bahasa jawa disini Sekarang kita masuk lagi Ke layoutnya Dengan cara Meng-click tahan Spasinya Kemudian masuk ke layout Tambah Di Kemudian Pastikan disini Oke Selesai Nah ini Keyboard QWERTY Bedanya dengan yang tadi apa Yang tadi untuk standarnya Ini Untuk standarnya Bukan Susunannya Susunan carakannya bukan QWERTY Namun yang standar Yang seperti ini Namun saya lebih Suka menggunakan yang QWERTY Makanya Saya tambah Layoutnya Nah disini ada QWERTY Pilihannya Di Arahkan kesini saja Nah disini beda Jadi Perbedaannya Disusunan Layout Keyboardnya Selanjutnya adalah Untuk Menambah Aksara Latin Madura Gimana caranya Kita klik lagi Klik tahan Kemudian kita tambah Language Bahasa Kita pilih yang Latin Untuk menambah Tulisan Latin Nah kita pilih yang Bahasa Indonesia Saja Nah disini Ini adalah Keyboard QWERTY Untuk Bahasa Indonesia Sekarang kita Juga akan Menambah layout Caranya Gimana caranya Kita kembali lagi Ke Group Acer Nyerak Cerakan Ini Kita langsung Ke bawah Nah disini Ada Bahasa Madura Ada title Bahasa Madura Ini digunakan Untuk Membuat Layout Keyboard Latin Madura Dicopy Saja Seperti Tadi Kemudian Kita masuk Lagi Ke Bahasa Jawa Ini Diklik Tahan Kemudian Masuk Ke Layout Jangan Lupa Ini Harus Diganti Dahulu Karena Ini Bahasa Jawa Carakan Ini Harus Diganti Ke Bahasa Indonesia Dahulu Supaya Yang Bahasa Jawanya Tidak Rusak Jadi Ini Harus Diganti Ke Bahasa Indonesia Dahulu Nah Ini Kemudian Kita Klik Tahan Masuk Ke Layout Kemudian Tambah Di Pastikan Disini Kemudian Oke Selesai Dan Sekarang Ini Sudah Menjadi Keyboard Aksara Latin Madura Kemudian Karena Ini Tampilannya Masih Standar Masih Belum Bagus Kelihatannya Dan Tulisannya Masih Kecil Sekarang Kita Akan Menambah Tema Atau Merubah Temanya Dengan Cara Mengklik Ini Setting Masuk Ke Them Atau Tema Kita Pilih Ini Temanya Atau Misalkan Kita Ingin Memilih Tema Yang Lain Kita Bisa Klik Ini Kemudian Masuk Ke Them More Kemudian Download Nah Disini Kita Masuk Ke Chrome Jangan Lupa Aktifkan Paket Datanya Dahulu Disini Ada Kalau Bahasa Inggrisnya Ada Tem Ada Tema Karena Disini Saya Sudah Merubahnya Menjadi Bahasa Indonesia Baik Sekarang Kalau Misalkan Kita Masih Menggunakan Bahasa Inggris Klik Saja Disini Bahasa Inggris Them Klik Them Kemudian Tunggu Beberapa Saat Nah Sekarang Masuk Ke More Them Atau Lebih Banyak Tema Diklik Saja Nah Disini Lebih Banyak Tema Diklik Kalau Ingin Mencari Yang Lain Ada Banyak Temanya Disini Teman Teman Bisa Mencarinya Sendiri Sesuai Dengan Keinginannya Dan Bagus Bagus Temanya Disini Dan Ini Gratis Gratis Tidak Perlu Bayar Itu Yang Saya Suka Tidak Perlu Bayar Nah Saya Suka Ketema Yang Hitam Ini Klik Saja Tema Yang Hitam Disini Tunggu Berapa Saat Sampai Muncul Seperti Ini Nah Sekarang Ke Bawah Sendiri Ada Terapkan Disini Klik Terapkan Tema Oke Sekarang Kita Sudah Memiliki Tema Yang Bagus Kita Kembali Ke Sini Ke Bahasa Jawa Ini Nah Sekarang Tulisannya Karena Ini Kecil Kecil Misalkan Kita Tidak Mau Tulisan Yang Kecil Kita Cukup Atur Saja Disini Klik Tahan Kemudian Masuk Ke Setting Ya Suka Setting Kemudian Pilih Size Post Kemudian Biasanya Saya Mengotak Ati Yang Dibawah Yang Diatas Dibayarkan Saja Yang Dibawah Saja Fontes Saya Ati Nah Disini Diperbesar Kemudian Untuk Yang Belakangnya Kita Perkecil Seperti Ini Kemudian Kita Lihat Hasilnya Di Aksara Jawanya Nah Kalau Misalkan Terlalu Besar Kita Kecilkan Saja Kecilkan Saja Sedikit Kita Lihat Nah Seperti Ini Ya Baik Ini Cukup Nah Ini Adalah Keyboard QWERTY Jawa QWERTY Kalau Yang Ini Layout Satu Ini Adalah Keyboard Yang Standar Untuk Merubahnya Kita Bisa Menarik Menarik Seperti Ini Saya Suka Yang QWERTY Yang Seperti Ini Kemudian Selanjutnya Adalah Men Setting Karena Disini Kalau Misalkan Tidak Disetting Untuk Otomatisasi Bahasanya Misalkan Saya Saya Menulis Teng Teng Kau Le Misalkan Nah Disini Ketika Disepah Saya Akan Menjadi CEN Karena Ini Dianggap Bukan Bahasa Indonesia Karena Saya Memilih Bahasa Indonesia Untuk Bahasa Madura Belum Tersedia Karena Masih Kekurangan Peminatnya Jadi Untuk Bahasa Bahasa Yang Sudah Masuk Kesini Adalah Bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Bali Sedangkan Bahasa Madura Belum Ada Baik Supaya Bahasa Madura Juga Ikut Andil Di Dalam Teknologi Ini Teman Teman Harus Bisa Membuat Semacam Artikel Yang Di Upload Ke Internet Kemudian Blog Yang Banyak Kemudian Website Yang Banyak Tapi Yang Berbahasa Madura Namun Kalau Misalkan Tidak Berbahasa Madura Ya Terpaksa Kita Ketinggalan Begitu Baik Sekarang Misalkan Kita Denkaula Misalkan Kita Akan Menulis Denkaula Jadi Kakak Entara Misalkan Entara Ke Songai Misalkan Nah Jadi Sontak Kenapa Ini Dicek Karena Ini Bukan Bahasa Indonesia Caranya Supaya Ini Tidak Dicek Kita Masuk Ke Pengaturan Masuk Ke Setting Kemudian Kalau Muncul Seperti Ini Kembali Saja Masuk Ke Word Prediction Kemudian Masuk Lagi Ke Word Prediction Predic Ini Centangnya Dihilangkan Oke Selesai Nah Seperti Itu Sekarang Kita Akan Mencobanya Lagi Ya Mencoba Yang Bahasa Indonesia Tapi Yang Madura Disini Ada Pilihan Madura Gini Ada Pilihan Madura Ya Kita Bilihan Madura Teng Gaule Tadi Teng Gaule Sudah Tidak Berubah Lagi Tidak Berubah Chen Apa Tadi Ent Teng Tarak Sungai Nah Sudah Bagus Sudah Tidak Berubah Lagi Nah Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Apa Selanjutnya Kita Akan Mencoba Untuk Menulis Di Telegram Nah Nah Ini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Untuk Plugin Bahasa Jawa Ini Digunakan Ketika HP Tidak Support Aksara Carakan Namun Kalau Support Tidak Perlu Di Install Sekarang Misalkan Saya Ingin Menulis Disini Katipon Apa Kaper Ephone Kaper Katipon Apa Kaper Ephone Nah Ini Bisa Dikopy Ya Bisa Dikopy Sini Salin Atau Send Text Langsung Salin Kemudian Sekarang Kita Misalkan Saya Akan Mengirim Ke Grup Pribadi Saya Tempel Kemudian Langsung Dikirim Atau Bisa Langsung Nulis Disini Nah Namun Aksara Carakannya Disesuaikan Oleh Sistemnya Ini Dari Google Font Yang Buntung Seperti Ini Dari Google Namun Kalau Misalkan Kita Sudah Terbiasa Menggunakan QWERTY Gampang Sebenarnya Contoh Misalkan Kabar Dan Kaula Misalkan Cek Sahina Titik Dimana Titik Ada Disini Ditahan Ya Nah Teman Teman Bisa Mengklik Klik Ini Ya Bisa Mencoba Coba Klik Disini Sudah Saya Sediakan Seperti Misalkan Assalamualaikum Sudah Muncul Sendiri Kemudian Jawabannya Seperti Apa Disini Sudah Jawabannya Waalaikumsalam Sudah Muncul Sendiri Namun Diklik Tahan Ya Mungkin Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Ingin Menulis Di Aksara Aksara Raja Disini Tinggal Di Shift Saja Kemudian Kita Akan Mencoba Yang Tulisan Latin Latin Madura Untuk Di Telegraph Pancenengan Misalkan Meosa Meosa Bukan Meosa 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 K K Dima Seperti Ini Atau Kalau Kita Tidak Ingin Memindah Kita Cukup Menggunakan Keyboard Ini Untuk Menulis Latin Madura Bisa Klik Tahan Disini Ya Altgr Nah Ini Bisa Dibuat Tulisan Madura Juga Contohnya Misalkan Pancenengan Meosa K K Dima Misalkan Pan Jenengan Meosa Me Nah Ini Muncul E Ya Me Meosa K Di 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 Seperti Ini Baik Menurut Saya Ya Begitu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Langsung Bertanya Saya Tidak Perlu Malu Ya Tidak Perlu Malu Masa Kalah Sama Orang Sunda Orang Bali Orang Jawa Sudah Terdaftar Tulisannya Yang Madura Belum Tidak Percaya Saya Perlihatkan Ini Ya Di Language Kita Cari Pilihannya Untuk Bahasa Madura Ada Yang Ada Bahasa Banjar Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Bahasa Aceh Bah Manangkan Kemudian Bahasa Bali Bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Menang Yang Untuk Madura Gak Ada Coy Gak Ada Gak Ada Coy Gak Ada Coy Kenapa Karena Orang Madura Tidak Mau Menulis Ya Saya Katakan Orang Madura Tidak Mau Menulis Padahal Tulisan Itu Sangat Penting Coy Maka Perbanyaklah Menulis Coy Terima Kasih Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh